Dulu sombong dan gak mau diajak uji coba, sekarang Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia berubah pikiran dan gantian ngajakin Indonesia untuk uji coba di FIFA Mates Day. Ya, beliau adalah Datu Hamidin Presiden FAM Malaysia yang dulu nolak ajakan Pak Erick Toyer untuk melakukan uji coba dengan Timnas Indonesia. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Malaysia di pertandingan resmi yaitu di fase grup Piala AFF tahun 2021. Momen ini tentu kita gak akan pernah lupa, karena ini momen King Indo mengalahkan Timnas Macan Badu dengan skor 4-1. Datu Hamidin bilang soal ada uji coba ini, kalau ada ruang untuk FIFA Mates Day gak masalah kalau beruji coba dengan Indonesia, baik itu tim senior ataupun tim U23-nya. Kami akan melihat kesesuaian waktu untuk kedua tim, hanya saja peluang Timnas Malaysia melawan Timnas Indonesia tahun ini akan sangat kecil, apalagi kalau skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 non-Zona Asia, ucap Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datu Hamidin. Jadi artinya apa guys? Ya, artinya sekarang udah gak malu-malu lagi tuh Malaysia mengakuin kekuatan dan kualitas Timnas Indonesia di atas mereka cuy. Jadi gimana nih? Kalian setuju gak kalau Timnas Indonesia beruji coba sama Timnas Malaysia? Sampai jumpa ya!